Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 34 Mendengar ucapannya yang terang-terangan itu, terpaksa Yok Sao Chun menjura sekali tagi kepadanya. Tindakan Cai He ini kelewat kasar, harap Kou Nyo sudi memaafkan. Dipanggil Kou Nyo oleh Yok Sao Chun, kemarahan Yei Jusi langsung sirna. Wajahnya yang pucat pasti seperti mayat langsung mengembangkan senyuman lebar. Baru saja dia menggerakkan bibirnya untuk menjawab perkataan Yok Sao Chun. Chuo Ho Hoat, apakah kami sudah boleh meninggalkan tempat ini tukas Tiong Hwi Chiong dengan nada dingin? Gadis itu merasa seba melihat wajah Yei Jusi yang seperti sesosok mayat dan sepasang matanya yang berkilauan bagai mengandung air yang tidak habis-habisnya serta linkan serta suaranya yang sengaja dibuat-buat semanjam mungkin. Toan Pek yang segera mengembangkan seulas senyuman di bibirnya. Tentu boleh, tentu saja boleh Heng Teh sudah mengatakan, apabila Yok Siow Hiap sanggup menerobos bansan pedang kami, Heng Teh segera menyuruh mereka menyikir dan sini. Mana mungkin Heng Teh berani menghalangi? Hu Toan Yo mendengus dingin. Biarpun Chuo Ho Hoat ingin menghalangi, rasanya juga belum mempunyai kesanggupan seperti itu, sindirnya tajam. Mari kita naik ke dalam kereta, ajak Tiong Hwi Chiong cepat. Rombongan itu bergegas naik ke dalam kereta Yeu Kim Pai menghentakan pecut panjang DJ tangannya, dan kuda-kuda yang terkejut itu segera memacu derap kakinya. Ye I Ju Si memperhatikan kereta kuda sampai menghilang di tikungan jalan dia menarik nafas dalam-dalam. Chuo Ho Hoat, betapa gagah dan habatnya bocah tadi. Toan Pek, yang tertawa licik. Meskipun ilmunya setinggi langit, tapi perjalanan mereka kali ini tetap saja sia-sia. Selain berwajah cantik, Tiong Hwi Chiong juga merupakan gadis yang luar biasa cerdasnya. Setelah melihat behwa sudah berapa kali berturut-turut perjalanannya menuju Soat San mengalami penghadangan, dia langsung teringat pesan yang harus disampaikan oleh Taik Yat Suhu lewat mulut Kim Tijui. Mereka disuruh berangkat secepatnya ke Soat San. Kim Tijui sudah mengatakan bahwa kemungkinan telah terjajah perubahan di Soat San. Kalau ditiljik dari nadanya, peristiwa itu malah terjajah pada diri kakeknya. Tadinya dia merasa kurang percaya, sekarang malah ada pihak Kong Tong Pai yang menghadang perjalanannya. Begitu pikirannya tergerak, mimik wajahnya berubah menjadi kefam, dia mempercetimbangkan apa yang harus diperbuatnya sekarang. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meminta Uto Anyo beserta keempat gadis pelayannya tetap menekuskan perjalanan dengan kereta. Mereka tidak perlu tergesa-gesa. Apabila mafam tiba, mereka boleh berhenti di penginapan untuk bermalam dan sekali-kali harus berhenti di rumah makan untuk mengisi perut. Dengan demikian perhatian orang-orang yang mengejar ataupun mungkin sudah mengikuti mereka akan terpancing pada kereta tersebut. Dia sendiri akan mencari pilihan dan melakukan perjalanan tanpa henti bersama Yok Saucun. Uto Anyo merasa siasatnya itu memang bagus. Dia langsung setuju. Yok Saucun dan Tiong Hwi Chiong pun menyelingap keluar dari kereta dan meneruskan perjalanan ke Soatsan dengan inenunggang kuda pilihan. Di sepanjang perjalanan, mereka selalu menghindari tempat-tempat yang ramai. Tertadang mereka berhenti di dusup terpencil dan membeli berbagai macam ransum karjeng, guna penanjal perut selama perjalanan. Mereka tidak pernah berhenti bermalam ataupun berci sirahat. Gunung Soatsan atau ada juga sebagian orang yang memanggi dengan tai Soatsan diapit oleh dua provinsi yang luas. Sepanjang tahun selalu dilutupi salju kabut putih menyelimut di tempat itu bagaikan gumpalan awan padahan yang cerah. Di tempat yang cuacanya selalu dingin dan pemandangannya indah ini, kecuali para pelancong atau orang yang mempunyai kepentingan tersendiri, jarang ada yang datang sekedar untuk singgah saja. Soatsan Lesingsian, Dewa Gunung Salju, atau Kakek dan Tiong Hwi Chiong tinggal di salah satu wilayah Soatsan yang bernama Tiong Cunkok. Lembah panjang umur, lembah ini terdapat di sebelah selatan daerah Soatsan. Dan ada satu hal yang aneh di lembah ini meskipun wilayah Soatsan sendiri sepanjang tahun se-i-i-u ditutupi salju dan di mana-mana terhampar warna putih seperti selembar permadani yang lebar, tetapi di dalam lembah panjang umur suasana alamnya justru indah bagai nirwana bunga-bunga selalu bersemi sepanjang tahun. Hawanya tetap dingin namun suasananya sendiri bagaif musim semi yang berkepanjangan. Menjelang tengah hari itu, Yok Saucun dan Tiong Hwi Chiong sampai di wilayah sebelah selatan Soatsan. Mereka meninggalkan kodanya di sana dan masuk ke dalam, embah dengan berjalan kaki. Lembah ilu adanya di puncak bukit Yok Saucun merasa mereka mendaki semakin lama semakin tinggi. Hawa dingin pun mulai menyusup angin sejuk berhembus. Tulang belulang di seluruh tubuh ngilu terlihat gumpalan salju di mana-mana warna pulih mendominasi tempat tersebul begitu edahnya sehingga membuat perasaan Yok Saucun enggan meninggalkan tempat itu. Di dalar kereta dia pernah mendengar cerita dan mulut Tiong Hwi Chiong bahwa di pelembah Tiong Cun kok tumbuh berbagai macam bunga yang tidak akan layu sepanjang tahun. Cuacanya memang dingin tapi tidak terlalu menusuk suasananya bagai musim semi dengan taman yang dipenuhi bunga warna-warni yang indah sekarang dia hanya melihat gumpalan salju berwarna putih yang menghampar sepanjang perjalanan. Hatinya menjadi curiga. Di tampak yang dingin dan penuh sa'u seperti ini mana mungkin bisa tumbuh berbagai macam bunga yang tidak iayu sepanjang tahun. Lagi pula tidak sedikit pun ada kesan musim semi yang kurasakan di sini pikirnya dalam hati. Tiong Hwi Chiong melihat anak muda itu mengedarkan pandangannya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Seulas senyum manis langsung mengembang di sudut bibirnya. Adik Cun, apakah kau merasa bahwa di mana-mana hanya ada salju putih yang menghampar dan tidak mungkin ada lembah yang ditumbuhi berbagai macam bunga yang tidak layu sepanjang tahun tanyanya lembut? Tiong Cun kok adalah lembah di mana Tiong Cici dibesarkan, sudah pasti ada tempat semacam itu. Siaw Teh hanya berpikir, apabila tidak ada yang menjadi petunjuk jalan, pasti orang tidak akan berhasil menemukan Tiong Cun kok seperti yang Cip ceritakan, sahut yok sao cun. Tiong Hwi Chiong tersenyum simpul. Kau memang pandai bicara. Cici lihat tadi kau celenggap-celengguk ke sana kernari. Wajahmu menyiratkan mimik yang kurang yakin. Tetapi apa yang kau katakan memang benar. Lembah Tiong Cun kok berada di suatu lempat yang sangat terpencil lagi pula. Yaya sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menutupi tembah dengan bongkas salju yang tidak pernah mencair orang yang tidak pernah menginjak tempat tersebut, biarpun sudah sampai di depan pintu imbah, pasti tidak berhasil mengetahuinya. Bisa begitu tanya yok sao cun bingung. Sebentar lagi kita akan sampai. Nanti kau akan membuktikan sendiri benar tidaknya perkataan Cici ini, sahut Tiong Hwi Chiong. Kedua orang itu segera mengerahkan ginkangnya untuk berlari di atas salju. Gumpalan S.S. di tanah agak kaku dan tidak licin. Mereka tidak menemukan kesulitan sama sekali dalam melakukan perjalanan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka sudah sampai di sebuah berukit yang tertutup gumpalan S.Tiong Hwi Chiong menghentikan langkah kakinya di sana. Dia membaik ikan tubuh dan memandang yok sao cun. Sudah sampai katanya. Yok sao cun menolahkan kepalanya dan memandang ke sekeliling di mana-mana hanya terdapat gumpalan S.Tiong. Demikian pula bukit yang menjulang di depan mereka bahkan dia merasa mereka sampai di tempat yang buntu dan tidak ada jalan lain lagi. Bukit yang ada di hadapan mereka sangat tinggi dan dipenuhi gelimpalan S.Tiong. M.Ling Kin orang bisa meloncat setinggi itu. Apalagi dinding bukit itu sendiri demikian licin karena terlutup salju yang tebal. Apakah ini yang cici maksud pintu masuk lembah Tiong Cun kok? Betul kalau tidak percaya, coba kau cari sendiri di mana ia tak pin lu masuknya kata Tiong Hwi Chiong. Yok sao cun memperhatikan lagi sejenak. Dia menggelengkan kepalanya. Maafkan kebodohan Siaw Teh, benar-benar tidak tahu di mana letak pintu yang cici maksudkan. Tiong Hwi Chiong mengembangkan senyuman manis. Ikutlah dengan cici dia langsung menelusuri jalan sempit yang terdapat di sisi bukit-bukit salju itu kurang lebih setinggi. Di sepuluh dipa bentuknya tunggal sebelah Kin ada celah lekukan walaupun tertutup oleh gumpalan salju namun sekali lihat segera diketahui bahwa celah itu dapat menuju ke daerah pegunungan yang lebih tinggi. Tiong Hwi Chiong melangkah perlahan-lahan ke sisi bukit. Tiba-tiba terdengar suara. Kering yang nyaring Han Eng Kiam sudah terhunus di tangan. Dengan penuh keyakinan dia menusuk ke tengah-tengah tonjolan salju yang terlihat. Kemudian tangannya mengulur dan masuk ke dalam liang yang dibuatnya dengan Han Eng Kiam tadi. Dia memutar dua kali ke kiri dan dua kali lagi ke kanan. Pedangnya sudah diselitkan lagi pada ikat pinggangnya tangannya kemudian menekan ke dalam celah tersebut dan terlihatlah sebuah pintu besar yang membentang lebar. Tiong Hwi Chiong segera tersenyum lebar. Mari kita masuk ke dalam. Yook Saucun melihat apa yang dilakukan gadis itu dengan tatapan terpesona. Rupanya disinilah letak pintu masuk tembah. Biarpun ada orang yang tahu letaknya disini, tetapi belum tentu dia bisa membukanya. Tiong Hwi Chiong I angsung membungkukan tubuhnya dan menyelingap ke dalam iubang itu. Yook Saucun mengikuti dari belakang. Perlahan-lahan dia metangkahkan kakinya. Tampak di dalam lubang goa detli terdapat goa yang dikelilingi oleh es dan bentuknya bundar namun orang yang berada di dalamnya tidak merasa sempit karena cahaya salju yang memenuhi dinding berkilauan bagai cermin yang dapat memantulkan bayangan. Begitu beningnya salju yang menyelimuti dinding goa tersebut sehingga dapat terlihat bayangan orang yang berdiri di luarnya. Yook Saucun memandang dengan kagum, tanpa sadar mulutnya mengeluarkan suara pujian. Goa ini pasti alami. Bentuknya aneh dan dah sekali entah bagaimana kakekmu dapat menemukan tempat seperti ini dahulunya. Tiong Hwi Chiong hanya tersenyum lembut. Tangannya kembali memijit lekukan di sebetah dalam goa dan otomatis pintu tadi tertutup kembali. Tadinya tempat ini Itie Inang merupakan goa untuk menuju lembah. Dulu Yaya meneinukannya lampa sengaja. Dia merasa bahwa tempat ini bagus sekali. Selain dapat ditembusi cahaya matahan juga terlindung dari angin topan karena keadaannya yang tertutup. Maka hawanya pun tidak sejungin di luar. Di dafam sini yang merasa hanya kesejukan. Begitu terpesonanya Yaya, tempat ini pun dibenama Tiong Chunko. Kemudian dia memilih tempat ini sebagai tempat tinggal namun dia takut banyak orang yang dalang mengganggu ketenangannya ataupun mencan gara-gara dengannya. Akhirnya dia iri yang habiskan waktu selama bertahun-tahun untuk membuat pintu rahasia ini. Setelah itu, lorong di dalam sini digali sehingga berbentuk melingkar seperti bulatan bola dunia. Orang luar yang tidak tahu rahasia ini, tentu saja tidak dapat menemukannya walaupun dia berusaha mencansa umur hidup. Rupanya begitu. Siow temalah tadinya mengira gua-gua ini aslinya memang sudah berbentuk seperti ini. Salju yang mengelilingi dinding gua sudah mebeku bagai dinding bafu. Berjalan di dalamnya, kita tidak perlu khawatir dilanda rasa dingin yang menggigil tidak perlu takut terhadap badai salju yang melanda ataupun percikannya yang dapat menyakitkan kuti tubuh. Bahkan hawa di dalam semakin lama terasa semakin hangat. Rasa dingin yang menggigit ketika berada di daerah pegunungan tidak terasa lagi. Setelah berjalan kurang lebih dua li tiba-tiba di depan mereka terdapat sebuah celah yang sangat besar. Pemandangan di dalamnya dapat terlihat jelas. Tampak padang rumput yang kehijauan. Benar-benar bagai sebuah dunia yang lain. Tiba-tiba Tefinga Yok Sao Chun mendengar suara yang bergemeruh. Dia segera maju beberapa langkah. Serangkum hawa dingin langsung menyusup lewat pori-pori. Yok Sao Chun benar-benar tidak mengecepi ketika memasuki pintu lembah. Rasa dingin mulai berkurang dan dia malah merasa tubuhnya semakin lama semakin hangat. Mengapa dalam jarak beberapa depas saja iklim di tempat ini bisa berubah sedemikian hebat? Matanya beralih kepada Tiong Hwi Chiep Meng. Kok tiba-tiba jadi dingin sekali tanyanya bingung? Tiong Hwi Chiep Meng tidak menyahut dia menarik tangan Yok Sao Chun dan maju beberapa puluh langkah setelah itu dia membalikan lubuhnya ke arah di mana mereka datang tadi. Coba kau lihat apa yang ada di sana, tentu kau akan segera mengeceti apa yang sedang terjadi. Yok Sao Chun segera berpaling ke arah yang ditunjuk oleh Tiong Hwi Chiep Meng dia melihat di alas celah goa yang tinggi terdapat seekor naga besar yang terbuat dari batu kemala mulutnya sedang menganga lebar dan air terjun yang besar jatuh ke bawah dengan deras. Air terjun itu sampai mengepulkan asap berwarna putih hai ini membuktikan bahwa air itu pasti dingin sekali dan rupanya suara gemuruh air terjun inilah yang terdengar oleh pelingai Yok Sao Chun tadi. Air terjun hu jatuh tepat di samping goa di mana terdapat sebuah aliran sungai yang jernih. Tadi Yok Sao Chun dan Tiong Hwi Chiep lewat di sampingnya, tidak aheran bila tiba-tiba ada serangkum hawa dingin yang menusuk kulit tubuhnya. Yang lebih aneh Fagi, justru air terjun ini seperti menjadi pembatas antara daerah dingin dan hangat. Meskipun airnya mengalir dengan keras namun tidak mempengaruhi rasa hangat yang ada di sekitar lembah namun air sungai yang mengalir juga tidak menjadi beku meskipun udara di sisi yang satu lagi begitu dingin sehingga menyusup ke depan tulang. Malah di sebelah yang berudara hangat, terdapat hamparan rumput yang hijau dengan berbagai jenis bunga yang indah. Tidak kalah dengan pemandangan di daerah Kanglem pada musim semi. Tiong Hwi Chiong mengajaknya menelusuri jalanan di dalam lembah. Di sana merupakan sebuah padang rumput yang luas sekali. Bentuknya juga bundar. Kebetulan lembah itu menghadap ke arah selatan, sehingga pegunungan yang tinggi dapat menghalangi angin kencang yang melanda. Siapapun tidak mengira di wilayah Soat San yang dingin dan sepanjang tahun selalu ditutupi oleh salju yang tebal, bisa mempunyai lembah yang seaneh ini. Di mana-mana tarlihat bunga-bunga yang bermekaran dengan indah. Memang benar apa yang dikatakan Noe Tiong Hwi Chiong. Meskipun sampai letah Nacho Yook Sao Chiong mencari Chan, dia tidak menemukan setangkai bunga pun yang layu alorontok dari batangnya. Begitu terpesonanya Yook Sao Chiong sehingga tanpa sadar mulutnya mengeluarkan suara seruan yang menandakan kekaguman hatinya. Tempat ini memang tepat dinamakan Tiong Chiong Kok. Tiong Chiong Kok seperti pemisahan tarabumi dengan mirwana suasananya benar-benar bagai musim semi bunga-bunga tidak ada satupun yang layu. Dan tempat ini saja dapat dibuktikan bahwa kakekmu bukan saja seorang lokoh bulim yang aneh tetapi penenuannya tidak kalah ajaib. Benar-benar membuat orang kagum. Rupanya Yook Sao Chiong sudah memandang lempat itu dengan teliti. Seliap celah, danau kecil, batu-batuan bahkan taman dan rerumputan yang menghampar semuanya terurus dengan baik dan ditata dengan apik. Meskipun banyak pemandangan yang merupakan buatan tangan manusia, tapi kesan yang ditimbulkannya malah seperti alami. Yang membuat kekagumannya semakin meninggi justru bunga-bunga yang tertanam rapi dan hampir semuanya belum pernah ia temui di tempat lain. Dia bagaikan berada di dalam surga angin sepoi-sepoi yang berhembus membawa serangkum bau harum bunga, membuat perasaan orang yang berada di dalam ikhmbahan menjadi nyaman dan segar. Seandainya bisa menetap di sini sampai akhir tua, pasti dia dapat mati dengan tenang. Melihat keadaannya yang semakin terkesima, Tiong Hwi Chiong hanya menundukkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Ketika mereka sedang berbicara itulah, entah sejak kapan, di atas sebuah batu besar yang ada di hadapan mereka telah duduk seorang tua berpakaian kuning saat itu matanya yang bersinar tajam sedang menatap Yok Sao Chun lekat-lekat. Tiong Hwi Chiong segera menjatuhkan diri berlutut di depannya. Keponakan menemui Sutopekpek, katanya. Orang tua itu hanya berdehem satu kali. Setelah dekat baru terlihat bahwa di bakjan tunggungnya terdapat tonjolan yang besar. Siapa bocah ini tanyanya dengan metu setengah terpicing. Dia adalah adik angkat keponakan. Murid perguruan Tian San yang bernama Yok Sao Chun, setelah memperkenalkan, Tiong Hwi Chiong menoleh kepada Yok Sao Chun. Adik Chun, cepat temui Sutopekpek. Dialah pendekar Sutogi yang namanya sudah lama terkenal di dunia Kangong. Orang-orang bulim menjuluknya L.T. Chiang Kuitian, satu pukulan membuka langit, sudah berpuluh lahun dia mengikuti Yaya dan tinggal di Tiong Cun Kok ini. Yok Sao Chun segera membungkukan tubuhnya dan menjura dalam-dalam. Chai Hei Yok Sao Chun menemui Suto Chiam Pua, katanya sopan. Sutogi tersenyum ramah. Rupainya Sio Heng Teh ini berasal dari Tian San tidak heran sinar matanya begitu tajam dan penampilannya begitu gagah. Tenaga dalam Sio Heng Teh ini pasti sudah mencapai taraf tertinggi, dia menoleh kepada Tiong Hwi Chiong. Bukankah J.K.W.N.Y.O. turun gunung bersama-sama Tua K.W.N.Y.O., mengapa sekarang pulang seorang diri? Aku datang untuk menjenguk keadaan Yaya. Bagaimana kabah miyadiyah orang tua tanya Tiong Hwi Chiong? Kedatanganmu kurang tepat. Rasanya kau tidak dapat bertemu dengan Lao Singsian, sahut Sutogi. Ketika masuk ke dalam lembah, Tiong Hwi Chiong mehat orang yang menjaga di mutut lembah adalah pamannya Sutogi, hatinya sudah terasa agak lega. Sekarang mendengar perkataan orang tua itu, dia langsung tertegun. Apakah Yaya sedang keluar? Sutogi tersenyum simpul. Lao Singsian sudah hampir separuh hidupnya tidak pernah meninggalkan lembah ini. Mana mungkin dia keluar sekarang? Sejak kepergian kalian, mungkin dia orang tua merasa sangat kesepian. Sekarang sedang mengunci diri DJ Ruang Semedi. Mengunci diri DJ Ruang Semedi Tiong Hwi Chiong merasa heran lembu silat kakeknya sudah mencapai taraf tertinggi. Tiong Hwi Chiong ingat kakeknya sering berkata, Apabila ifmu seseorang sudah mencapai batas tertentu maka tidak mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. Apabila dipaksakan akan sia-sia saja, malah bisa terjadi caohwe jitmo, atau aliran darah yang mengalir dari arah beriawanan dan akhirnya bisa membuat nadi jantung terputus, dan punah seluruh ilmu yang sudah dikuasainya. Oleh karena itu, kakeknya tidak pernah berusaha mencapai taraf yang lebih tinggi. Lagepufa kehidupannya sudah tenang. Untuk apa dia mengunci diri dan bersemedi lagi? Hatinya bertambah cungah, tanpa sadar dia mendesak sutogi. Sutop pek, pek, sebelum mengunci diri, apakah Yaya pernah mengatakan ilmu apa yang akan dilatihnya? Tidak, sahut sutogi setelah kalian pergi, tidak lama kemudian, Cisancu pernah berkunjung satu kali. Selama tiga hari tiga malam mereka berbincang-bincang. Kali inilah Osin Sian mengunci diri melatih itmu, mungkin ada hubungannya dengan pembicaraan antara dia orang tua dan Ciel Sancu. Bisa jadi mereka ingin mencoba semacam ilmu yang dapat membuat usia mereka panjang dan telegak mati sampai ratusan tahun? Tiong Hui Chiong tidak percaya dengan dugaannya. Hatinya semakin curiga. Apakah Yaya tidak mengajakmu berunding dulu sebelum mengunci diri satu kaki tanyanya kembali? Soal Laosin Sian yang mengunci diri, Laosiu juga mendengarnya dari Liso, sahut sutogi. Liso Tiong Hui Chiong menjadi bingung. Siapa Liso itu? Liso adalah perempuan yang diutus oleh Toa Kounima untuk melayani Laosin Sian. Toa Kounima khawatir Kai Oji Kounima dan Sam Kounima pergi, maka tidak ada orang yang melayani Laosin Sian. Menurut apa yang Laosiu dengar, Liso sudah banyak pengayaman dulu ia merupakan pelayan yang melayani Hueleng Senbu. Tiong Hui Chiong semakin merasakan adanya sesuatu yang tidak berak. Dia juga terkajut mendengar keterangan itu. Mengapa aku tidak mendengar Toa Chi mengungkit persoalan ini? Liso dibawa kemari oleh Chi San Chu. Dia mengatakan bahwa semuanya diatur oleh Toa Koun Lo. Maksud hati Toa pasti baik. Dia ingin menunjukkan baktinya kepada Laosin Sian. Celaka. Urusan ini pasti ada apa-apanya seru Tiong Hui Chiong panik. Aku ingin menemui Yaya sekarang juga. Tiong Hui Chiong langsung menolahkan kepalanya dan berkata, Adik Chun, cepat ikut aku titik. Dengan langkah yang tergesa-gesa dia menghambur ke dalam lembah. Yook Sao Chun terpaksa mengikuti dari belakang. Sutogi memandang kepergian kedua orang Hu. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Sifatnya sejak kecil selalu seperti Hu. Tidak pemah bisa berubah, gumamnya seorang diri. Rim di tiang Chun kok memang seperti musim semi. Banyak terdapat berbagai jenis bunga yang tidak IAYU sepenjang tahun. Saat JNI sudah awat bulan penutup tahun. Tetapi bunga-bunga tetap bermekaran dengan semarak. Harumnya memancar kemana-mana, membuat suasana Tiong Chun kok bagai sebuah taman irmpian yang dapat membuat orang terlena. Tiong Hui Chiong sudah mendengar dari Kim Tijui bahwa telah terjadi perubahan di Soatsan, dan kemungkinan peristiwa Im justru terjadi pada diri kakeknya. Sekarang dia mendengar dari Sutogi keterangan yang membuatnya semakin curiga. Bisa jadi memang telah terjadi sesuatu. Hatinya menjadi tambeh panik. Tanpa terasa, kakutnya berlari semakin cepat. Tubuhnya bagai sebatang anak panah yang luncur dan busurnya. Saat itu, Yook Sao Chun yang mengikutinya dari belakang terpaksa mengimbangi ginkang gadis itu. Pemandangan alam yang indah di sekitar tidak lagi menarik perhatiannya. Dia bahkan tidak melingk sekalipun. Dia hanya terus berlari mengikuti langkah kaki Tiong Hui Chiong. Tidak berapa lama kemudian, mereka sudah sampai di ujung lembah, di mana terlihat pemandangan bukit yang menjulang tinggi. Di bagian tengah ada sebuah goa lagi yang cukup besar. Di depannya terdapat sebuh celah setinggi manusia dewasa. Di atasnya ada sebuah papan yang terukir empat huruf, Tiong Chun Tong Hu, rumah goa panjang umur. Di bagian luar terdapat undakan batu yang menyambung seperti jalan setapak. Tiong Hui Chiong yang berjalan di muka segera menaiki undakan batu dan masuk ke dalam goa itu dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat. Dari dalam goa melesat keluar dua orang gadis berpakaian hijau. Tangan masing-masing menggenggam sebatang padang mereka menghadang di depan pintu masuk. Gadis yang berdiri di sebelah kin memperhatikan Tiong Hui Chiong sekilas kemudian membentak. Berhenti siapa kau? Berani-beranian mengacau di Tiong Chun Tong Hu ini. Mendengar ucapannya, Tiong Hui Chiong merasa geti sekaligus gusar. Siapa aku? Siapa kalian Tiong Hui Chiong membahkan pertanyaan serupa. Gadis yang sebelah kanan memperhatikan Yok Sao Chun dan Tiong Hui Chiong dengan pandangan tajam. Bukankah si tua Sutoki itu sedang menjaga di mulut lembah? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Ini tanyanya. Sepasang alis Tiong Hui Chiong terjungkit ke atas. Dari mana datangnya kalian ini? Kalau kalian bisa tahu bahwa tempat ini adalah Tiong Chun Tong Hu, seharusnya kalian juga tahu siapa aku. Mendengar ucapannya kedua gadis berpakaian hijau itu langsung terpana. Tiong Hui. Chiong tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk membuka mulut. Dia melanjutkan iagi kata-katanya. Dengar pertanyaanku. Apakah kalian ini bawahan Liso? Kalau benar, cepat panggil Liso kemari. Gadis yang sebefah kiri tampaknya terkejut melihat kegarangan Tiong Hui Chiong. Dia menatap gadis itu sekilas. Siapakah sebenarnya? Aku bernama Tiong Hui Chiong. Kau sudah mendengarnya dengan jelas bukan? Cepat masuk memberi laporan kepada atasan mul sahut Tiong Hui Chiong dengan nada dingin. Gadis yang berdiri di sebelah kiri langsung berbisik kepada rekannya. Kau jagar neraka baik-baik. Aku akan masuk melaporkan urusan ini. Gadis yang berdiri di sebelah kanan hanya menganggukan kepelanya mengiakan gadis yang ada di sebelah kiri tadi langsung membalikan tubuhnya dan melangkah ke dalam goa. Tidak lama kemudian, terdengar gesekan lengan baju berkumandang dan dalam goa. Gadis yang berdiri di sebelah kiri tadi keluar lagi dengan diiringi oleh seorang wanita setengah bayah yang wajahnya sangat rupawan. Dia juga mengenakan pakaian berwarna hijau. Hanya warna hijau pakaiannya lebih tua daripada kedua gadis ini. Pandangan matah, Tiong Hui Chiong segera menyapu dari atas kepala sampai ke ujung kakmia. Rambutnya disanggul tinggi. Alisnya hitam pekat dan bentuknya bagai butan sabit. Sepasang matanya indah berkilau-kilau. Usianya mungkin sekitar 30 tahunan. Tetapi raut wajahnya menyiratkan kecantikan yang matang. Dewasa dan anggun. Apakah kau yang bernama Usuktenya Tiong Hui Chiong dengan nada dingin dan pandangan menusuk? Tiba-tiba wanita itu mengembangkan seulas senyuman manis dan maju menghampiri Tiong Hui Chiong. Kau tentunya Ji Siu Chia? Hamba memang liso. Kedatangan hamba di tempat ini adalah mengemban tugas dari Toa Siu Chia untuk melayani Lao Sin Sian, sahutnya ramah. Aku justru baru datang dari tempat Toa Chi mengapa aku tidak mendengar Toa Chi mengatakan apa-apa tentang urusan ini desak Tiong Hui Chiong. Aduh, T1 suara liso semakin kenes. Ji Siu Chia yang baik. Untung saja kedatangan hamba ini diantarkan Oeh Chi San Chu. Coba kalau tidak, tentu hamba dikira berani mati memasukkan nama cucu perempuan Soat San Yo Jin. Tiba-liba dia menarik nafas. Panjang. Hiong Chu, Hiong Giyok, mengapa kalian masih tidak cepat-cepat menghadap Ji Siu Chia? Kedua gadis tadi segera memungkukan tubuhnya memberi hormat. Budak menemui Ji Siu Chiai. Tiong Hui Chiong hanya asal menyaut. Dia tidak sudi melayani orang-orang itu lama. Mana Yayaku? Lapor Ji Siu Chia, Lao Sin Sian sedang bersemedi, sahut liso. Lemu apa yang sedang dilatih oleh Yayaya sehingga dia perlu bersemedi? Lemu apa yang sedang dilatih oleh Lao Sin Sian, sebagai orang bawahan, hamba mana berani bertanya? Kalau Lao Sin Sian tidak mengatakan, bagaimana hamba bisa tahu? Sudah berapa lama Yayaya bersemedi? Tanya Tiong Hui Chiong kembati. Hampir tiga bulan sebelum menguntik diri, Lao Sin Sian hanya mengatakan bahwa kali ini semedinya mungkin memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Selama itu tidak boleh ada orang yang mengusiknya, sahut liso. Aku akan bertanya langsung kepada, Yayaya ilmu apa yang sedang dilatihnya? Liso terkejut sekali mendengar ucapan Tiong Hui Chiong. Dia segera menghadang di depannya. Ji Sio Chia, jangan sekali-sekali metakukan hal hu. Sepasang alis Tiong Hui Chiong langsung terjungkit ke atas. Kau berani menghalangiku mentaknya marah. Hamba tidak berani, senyuman di bibir Liso tidak terlihat lagi. Dia membungkukan tubuhnya sedikit dan melanjutkan kata-katanya. Harap Ji Sio Chia dengarkan dulu ucapan hamba ini. Cepat katakan lho. Menurut apa yang hamba dengar, ilmu silat Ji Sio Chia sangat tinggi. Entah benar tidak kabar itu. Wajah Tiong Hui Chiong menyiratkan perasaannya yang marah. Apakah kau ingin mencobanya sendiri? Liso tersenyum manis. Ji Sio Chia salah paham. Hamba sedang berpikir, seandainya Ji Sio Chia memiliki ilmu silat yang tinggi, Tentu mengerti kalau seseorang yang sedang berlatih ilmu silat dengan care bersemedis sama sekali tidak boleh diganggu. Seandainya pikirannya yang sedang kosong sampai mengalami keguncangan, Apadra kira akibatnya. Mendengar ucapannya. Pertama-tama. Tiong Hui Chiong terpana. Kemudian dia-dia tersenyum datar. Kau sungguh pandai bicara. Liso tetap tersenyum manis. Ji Sio Chia hanya memuji saja. Hamba hanya memperingatkan Ji Sio Chia bahwa keadaan Lao Sin Sian sekarang tidak boleh diganggu sama sekali. Kapan Iye Aye A bangun dari semedinya? Tanya Tiong Hui Chiong kembali. Sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, Lao Sin Sian pasti bangun dari semedinya. Dia beristirahat kurang lebih setengah hari untuk mengisi perut dengan buah-buahan atau minum ramu-ramuan yang khusus. Waktu setengah hari ini, dia boleh berbicara dengan siapa saja. Sampai kapan kita harus menunggu? Lao Sin Sian selalu bangun dari semedinya kira-kira tengah hari sebelum menjelang malam dia mengunci diri bersemedi. Sebelumnya Lao Sin Sian keluar kemarin dulu. Jadi Ji Sio Chia harus menunggu tujuh hari lagi baru dapat bertemu dengannya. Bibir Tiong Hui Chiong bergerak-gerak. Namun Li Su tidak membenyai kesempatan untuk berbicara. Ji Sio Chia baru kembali dari perjalanan yang jauh. Tentunya harus tinggal beberapa hari baru pergi lagi. Tujuh hari adalah waktu yang singkat. Tidak kisah Hu Tiong Hui Chiong. Aku tidak dapat berdiam di lembah tertalu lama. Aku sengaja bergegas Puyang untuk melihat keadaan YAYA. Biar bagaimanapun aku harus melihatnya, baru kekhawatiran dalam hati ini dapat dihilangkan. Li Su tersenyum simpul. Ji Sio Chia tidak perlu khawatir. Hamba sudah lama melayani Sen Bu. Kali ini justru Tua Sio Chia yang meminjam hamba dari Sen Bu untuk melayani Lao Sin Sian. Pasti tidak akan terjadi apa-apa pada diri Lao Sin Sian. Ji Sio Chia tidak perlu cemas. Kata-kata melayani Sen Bu malah membuat hati Tiong Hui Chiong semakin tegang. Dia segera mengambil keputusan. Tidak bisa, aku bergegas kembali ke Soat San. Memang khusus untuk melihat YAYA kau telah. Tidak perlu berkata apa-apa lagi sahutnya. Tampak Li Su terkeiut setengah mati mendengar nama Tiong Hui Chiong yang tegas. Mengapa Ji Sio Chia tidak bersedia mendengarkan peringatan hamba? Aku akan melihat YAYA, apakah kau boyah menghatangi aku mentak Tiong Hui Chiong marah. Li Su menggelengkan kepalanya lambat-lambat. Ji Sio Chia, harap maafkan kata-kata hamba yang lancang. Ji Sio Chia adalah cucu Lao Sin Sian, sedangkan hamba hanya seorang bawahan. Juga orang tua. Ji Sio Chia ingin menengok keadaan Lao Sin Sian seharusnya hamba tidak berhak mencegah. Bagus kalau kau sadar tukas Tiong Hui Chiong. Wajah Li Su yang cantik mengembangkan seulas senyuman yang tipis. Perlahan-lahan senyuman itu sirna, wajahnya berubah menjadi serius. Tetapi kedatangan hamba ke tempat ini adalah mengemban tugas dari Tola Shio Chia untuk melayani Lao Sinayan. Ketika akan meninggalkan lembah TNI, Ji Sanchu sudah berpesan beberapa kali ilmu yang sedang dilatih oleh Lao Sin Sian adalah semacam ilmu yang tiada duanya di dunia ini. Dengan demikian dia harus memusatkan konsentrasinya dan tidak boleh terganggu sedikitpun. Keselamatan Lao Sin Sian ada di tangan hamba. Oleh karena itu, meskipun Ji Sio Chia adalah cucu perempuan Lao Sin Sian, hamba tetap harus menghalangi meskipun akan menerima hukuman mati. Tiong Hui Chiong mendengar ucapannya tidak seperti orang yang berdosa untuk sesaat dia menjadi bimbang. Aku tidak akan mengejutkan Iye Aye A. Aku hanya ingin melihat keadaannya sebentar saja, sahutnya kemudian. Tidak bisa kata Liso dengan suara tegas. Saat ini Lao Sin Sian sedang bersemedi. Tidak boleh ada orang yang melangkah masuk setindakpun. Kalau Lao Sin Sian sampai terkejut, hamba, hambe tidak takut menghadapi kematian. Tetapi bagaimana hamba harus bertenggung jawab kepada Tua Sio Chia? Sejak tadi Ok Sao Chiong hanya berdiri di samping sebagai seorang penonton dia merasa Liso ini pandai sekali mengikuti perkembangan situasi. Apabila Tiong Hui Chiong mulai tidak sabar, maka kata-katanya pun menjadi halus membujuk. Tetapi apabila Tiong Hui Chiong mulai bimbang ucapannya pun berubah menjadi keras dan tegas. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dia sudah mengalami berbagai kejadian. Pengalamannya menghadapi orang-orang dunia Kang Woi yang licik sudah cukup banyak melihat tingkah laku Liso ini, hatinya menjadi curiga. Diam-diam dia mengerahkan ilmu Cho An Im Jut Bid untuk membisiki Tiong Hui Chiong. Chiong Chichi. Perempuan ini pandai sekali mengikuti situasi yang dihadapinya. Jangan terlalu percaya kepadanya. Lebih bal, Chichi ambil keputusan sendiri. Mendapat peringatan dan adik Chunnya Tiong Hui Chiong seperti tersadar. Wajahnya pun menjadi semakin kelam. Urusan YAYA yang mengunci diri, sebelumnya aku tidak pernah dengar. Sedangkan Toa Chi juga tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku bergegas pulang untuk menjenguk YAYA. Segala urusan di sini, aku yang berhak menentukan. Meskipun kedatanganmu di lembah ini untuk melayani YAYA, tapi kau tidak perlu ikut campur. Cepat menggir bentaknya dengan suara keras. Wajah Usul berubah hebat mendengar ucapan Tiong Hui Chiong. Tetapi dia tetap menghadang di depannya. Kalau Ji Shou Chia tidak sudi mendengar nasihat hamba dan tetap ingin masuk ke dalam, hamba juga tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tanggung jawab ini tetap hamba pikul. Bunuhlah hamba terlebih dahulu. Selesai berkata, dia langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Tiong Hui Chiong. Gadis ini menjadi tertegun melihat tindakannya Yook Sao Chun yang melihat Lisu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, hatinya semakin curiga. Tiong Cici, hati-hati bokongannya teriaknya segera. Belum lagi kemandang suaranya sirna, mendadak Lisu mendungakan wajahnya. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman tangan kirinya segera mengibas. Dari dalam telapak tangannya, menyebar keluar serangkum bubuk yang berwarna merah jambu. Sejak tadi Yook Sao Chun sudah mengawasinya secara diam-diam. Melihat tangannya bergerak, tetapak tangannya juga langsung terulur dalam waktu bersamaan. Dengan kecepatan kilat dia menghantam ke depan. Kekuatan tenaga datang Yook Sao Chun sekarang sudah tinggi sekali. Deruan angin dari telapak tangannya dapat dilancarkan sesuka hati. Pukulannya kali ini justru meluncur tepat di tengah-tengah Tiong Hwi Chiong dan Lisu. Perlu diketahui bahwa jarak antara kedua orang itu hanya 2-3 Chun. Pukulan telapak tangan Yook Sao Chun justru meluncur di depan tubuh kedua orang itu dan tepat membuyarkan bubuk berwarna merah jambu yang disebar oleh Lisu. Sedangkan Tiong Hwi Chiong Iuga bukan gadis yang lemah lemu silatnya sudah dapat digolongkan dengan tokoh kelas 1 di dunia Kangong. Begitu deruan angin dari telapak tangan Yook Sao Chun menerpa datang, tubuhnya langsung mencetat mundur satu langkah. Diri Lisu yang sedang beri lutut, tadinya tidak bergeming sama sekali. Tiba-tiba, tubuhnya mencelat, dari mulutnya terdengar suara gerungan dan dia melayang di udara. Dalam musk itu sekejap mati sudah melayang turun kembali. Wanita itu tertawa terkekeh-kekeh. Aduh! Tidak disangka usiamu masih begini muda, tetapi ilmu silatmu sudah sedemikian tinggi. Wajah Tiong Hwi Chiong semakin datar. Tangannya bergerak dan tahu-tahu Han Engkiam sudah dihunus dalam genggaman. Budak kurang ajar. Beraninya kau bersandiwara di hadapanku. Tampaknya Cung Leng Sian memutusmu ke lembah ini dengan maksud tertentu bentaknya gusar. Penampilan Lisu masih setenang tadi. Bibirnya masih mengembangkan seulas senyuman yang manis. Kata-kata Ji Sio Chia ini tidak tepat sama sekali. Hamba hanya khawatir Ji Sio Chia akan mengganggu ketenangan Lao Sinsian maka melakukan perbuatan ini. Metel, Tiong Hwi Chiong menatap Lisu lekat-lekat. Aku tidak akan mempercayai kata-katamu lagi. Bagaimana? Kau akan menyerahkan diri sendiri atau menunggu aku yang meringkusmu? Lisu masih juga tersenyum simpul. Apabila Ji Sio Chia berkeras ingin bertemu dengan Lao Sinsian, Hamba terpaksa menunjukkan jalan. Tanpa menunggu bantahan dan Tiong Hwi Chiong, dia langsung membafikan tubuhnya dan berjalan dengan pinggang meliuk-liuk. Gerakannya semakin lama semakin cepat. Bagatkan segumpal asap berwarna hijau, dia menyelusup ke dalam goa. Gayanya indah dan gemulai tetapi justru membuat hati Tiong Hwi Chiong semakin panas. Hektometer. Tiong Hwi Chiong mehat bayangan tubuh Lisu menyelingap ke pintu batu yang terdapat di sebelah kiri. Tanpa berpikir panjang lagi dia segera mengejar. Tiba-tiba dia merasakan serangkum angin menerpa dari depan. Matanya menangkap kelebatan seseorang yang mengenakan jubah hijau dari bagian metu. Sebelah bawah wajah orang itu ditutup dengan secari kain hitam. Mereka membiarkan Lisu lolos dari samping tubuh mereka dan menghadang di tengah-tengah dengan bahu-membau. Hati Tiong Hwi Chiong terceket. Tiong Cuntong Hu adalah tempat tinggal kakeknya. Mulut lembah dijaga pula oleh Suto Pekpek. Bagaimana orang-orang ini bisa masuk seanaknya? Tetapi setelah merenung sejenak, Tiong Hwi Klong segera mengerti. Pada dasarnya dia memang sangat cerdas. Ingatannya tajam. Bukankah Suto Pekpek mengatakan bahwa Cisancu pernah datang? Orang-orang ini pasti dia yang bawa masuk ke dalam lembah Tiong Cun Kok. Begitu pikirannya tergerak, dia langsung membentak dengan suaranya ring. Siapa kalian ini? Mengapa menghadang di depanku tangan kirinya langsung terulur dan menghantam ke arah kedua orang itu? Periw diketahui bahwa pukulannya ini dilancarkan dalam keadaan gusar. Meskipun hanya mengandung tenaga sebanyak delapan bagian, tetapi ilmu yang digunakannya justru adalah Kim Heng Chiang, bayangan emas, dari Soat San Pai. Begitu pukulan dilancarkan, gelombang angin yang kuat serta mengandung hawa pembunuhan bagaikan badai yang melanda. Terdengar suara. Puhli yang menduru-deru, angin yang timbul dari pukulannya langsung menghantam kedua orang berpakaian hijau itu. Tampak mereka berdiri tegak di tempat semula, sedikit pun tidak bergeming oleh pukulannya. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati Tiong Hwi Chiang, dia memandang kedua orang itu dengan metel, terbelalak, saking terkesiapnya tanpa terasa kakinya sampai mundur satu langkah. Terdengar suara teriakan Liso berkumandang dari dalam goa-wa. Dialah Jisyo Chia Tiong Hwi Chiang, kalian berdua orang tua tidak boleh melepaskannya. Saat ini Tiong Hwi Chiang baru melihat dengan jelas. Kedua orang berpakaian hijau yang berdiri di hadapannya memang menutupi wajahnya dengan secarikan hitam. Tapi bagian keningnya terlihat jelas kerutan-kerutan yang menandakan ketuaan mereka. Bentuk alis dan mati mereka persis sekali. Tampaknya usia mereka sudah sangat tinggi. Tiong Hwi Chiang segera menuding kedua orang itu dengan ujung pedangnya. Siapa kalian sebetulnya bentaknya kembali? Kalau kau memang cucu perempuan si Leng S.O.U jangan katakan kami berdua saja kau tidak tahu. Sahut orang tua yang berdiri di sebelah kiri. Tiong Hwi Chiang tertegun sejenak. Sebuah ingatan melintasi benaknya. Hatinya langsung merasa tegang. Apakah kalian ini Kong Tong Si Hau, kakek beruban dari Kong Tong Pai? Empat kakek beruban dari Kong Tong Pai merupakan paman seperguruan atau susok daci ketua Kong Tong Pai yang sekarang, Chi Leng Un. Kedudukannya termasuk paling tinggi di dalam partai itu. Menurut kabar, keempat orang JTU memang bersaudara kembar. Ketika dilahirkan rambut mereka sudah titik berwarna putih. Itulah sebabnya mereka mendapat julukan Kong Tong Si Hau. Kakek yang berdiri di sebalah kanan terdengar mendengus dingin. Bagus kalau kau sudah mengenali kamil tangannya delangket dan kain penutup wajahnya langsung ditarik turun. Kakek yang saptunya lagi seperti memiliki perasaan hati yang sama. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga menarik kain penutup wafnya. Sekarang tampak iah wajah asli mereka. Ternyata bukan rambut mereka saja yang sudah memutih, bahkan alis dan jenggotnya iuga sudah menjadi uban. Wajah mereka penuh keriput gigi mereka sudah hompong semua. Kalau diperhatikan sekilas, tidak tampak seperti orang yang benelmu tinggi malah lebih mimp kakek tua renta yang sudah uzur dan hampir masuk liang kubur. Tiong Hui Chiong merasa gusar sekali melihat sikap mereka. Soat San Pai dan Kong Tong Pai tidak mempunyai perselisihan apapun mengapa kalian seni barangan masuk ke dalam tempat tinggal kakeku ini. Budak cilik, apa sih yang kau tahu? Lohu dua kakak beradik menerima perintah dari Sanchu untuk melindungi seleng S.O. sahut kakek sebelah kiri. Tidak perlu. Sekarang aku sudah pulang. Aku bisa melindungi kakek. Kalian silahkan tinggalkan tempat ini kata Tiong Hui Chiong sinis. Liso yang menyembunyikan diri di dalam goa mendengus dengan suara genit. Tiong Hui Chiong, di dalam hatimu telah mengandung rencana yang licik. Kau pikir aku tidak tahu. Kemarahan Tiong Hui Chiong semakin meluap. Rencana licik apa? Sekali lagi dari dalam goa berkumandang suara tawa yang kenes. Aku katakan kepadamu, sejak semula aku sudah mendapat kiriman surat lewat merpati pos dari Sen Bu. Di dalamnya dinyatakan bahwa kau telah berkhianat. Membela orang luar bahkan mislankan diri de dan dengan seorang pemuda hidung gelang. Sekarang kau pulang ke Tiong Chunguk untuk merampok harta pusaka kakekmu bukan? Dada Tiong Hui Chiong hampir meledak. Mendengar fitnahnya pedang panjang di tangannya langsung ditudungkan ke arah goa. Siapa suruh kau sembarangan mengoceh? Baru saja dia hendak meneriang ke dalam, kakek yang berdiri di sebelah kanan tangsung menghadang di depannya. Budak Cilik, lebih baik kau berdiri di angdiam di sana bentak orang tua itu. Tanpa dipentahkan, kakek yang satunya lagi langsung merentangkan tangannya menghalangi tangkah Tiong Hui Chiong. Kembal jeterdengar suara tawa cekikikan liso yang berkumandang dari dalam goa. Jisyo Chia, hatimu benar-benar terpukul karena rencana busukmu ketawan bukan? Mengapa demikian panik? Ikuti saja keinginan kedua orang itu. Wah Tiong Hui Chiong hijau membesi. Matanya mendelik kepada kedua orang tua berpakaian hijau. Kalau kalian berdua masih tidak mau menggeser, jangan katakan aku Tiong Hui Chiong tledak tahu sopan santun teriaknya marah. Liso melongokan kepalanya sedikit. Tampaknya matanya berbinar-binar. Jisyo Chia, kedua orang tua ini mendapat perintah untuk melindungi Lao Xin Xin, kau berani mengkhianati perguruanmu sendiri, mereka akan menengkusmu lalu dibawa kehadapan Lao Xin Xin untuk menerima hukuman. Kau masih berani membuka mulut berkoar-koar sembarangan katanya dengan ada dibuat-buat. Orang tua yang berdiri di sebeah kiri melangkah maju lambat-lambat. Budak cilik, aku rasa sebaiknya kau buang pedangmu kemari dan menyarah saja secara baik-baik. Kali ini hawa amarah di dalam dada Tiong Hui Chiong benar-benar tidak terbendung lagi. Tua bangka beruban, katianlah rupanya yang mempunyai rencana licik teriaknya gusar. Orang tua yang berdiri di sebelah kanan sejak tadi memejamkan matanya. Sekarang tiba-tiba matanya membuka secarik sinar dingin terpancar dan matanya itu. Dia memandang Tiong Hui Chiong lekat-lekat. Budak cilik, kau berani kurang aar terhadap lohu bentaknya dengan suara keras. Yok Chiong tidak tahu asal usul Kong Tong Si Haog. Bahkan mendengar namanya saja baru kali ini tetapi melihat sinar mati mereka yang tajam dan gerak kaki mereka yang mantap. Walaupun usianya sudah demikian tua, dia segera menyadar bahwa tenaga dalam kedua orang ini sudah tinggi sekali. Oh ia tidak berani memandang remeh, namun ia juga khawatir terjadi apa-apa pada diri Tiong Hui Chiong. Chiong Cici, tebih baik kau mundur saja, biar Xiao Tei yang menerima beberapa jurus ilmu sakti mereka, katanya. Terdengar sahutan manja dari Liso. Anak manis, kau benar-benar seperti sebutir telur ayam yang mementur batu karang sungguh tidak tahu diri. Yok Chiong memicinkan matanya. Belum tentu, sahutnya tenang orang tua yang disebelahkin melinknya sekilas. Mulutnya tertawa terkekeh-kekeh. Bocah cilik, dengan sebuah telunjuk iohu ini, kau bisa kubuat menggelinding di atas tanah beberapa kali. Yok Chiong tertawa lebar. Mengapa tidak kau coba saja adik Chiong, Kong Tong Si Hawa adalah susok dari Cileng Unlumu mereka sangat tinggi, kau harus berhati-hati, kata Tiong Hui Chiong memperingatkan. Yok Sao Chiong masih tersenyum simpul. Orang yang memiliki ilmu tinggi, hatinya harus berjiwa pendekar dan berjatan di tempat terang. Dengan demikian hati pun menjadi tenang dan dapat bertarung dengan siapa saja tanpa takut dikalahkan. Meskipun berilmu tinggi tapi perbuatannya busuk, mana mungkin hati bisa tenang dalam menghadapi pertarungan. Kakek yang berdiri di sebelah kanan marah sekali mendengar perkataan Yok Sao Chiong. Bocah busuk, mulutmu tampaknya besar juga katanya sambil tertawa marah. Tiba-tiba tangan kanannya diangkat ke atas, tampak jari telunjuknya meluncur datang Yok Sao Chiong yang melihat dia turun tangan asal-asalan saja, segera menduga bahwa tenaga dalam yang dikarahkan paling-paling tiga bagian. Tetapi dia juga merasakan segulung angin keluar dari telunjuk orang tua itu dan menyerang ke arahnya. Sasaran orang tua itu adalah bahu kanannya. Pihak lawan pernah mengatakan bahwa sebuah iari telunjuknya saya sanggup membuat DLA bergulingan di tanah beberapa kali. Tentu saja dia tidak akan turun tangan keras terhadapnya. Sedangkan ilmu yang dipelajari oleh Yok Sao Chiong adalah Yew Tian Sikang yang kebal terhadap segala macam totokan. Oleh karena itu dia tetap berdiri tegak di tempatnya sambil tersenyum-senyum. Usia Lao Chang sudah tua, mengapa hawa amarahmu masih berkobar-kobar mulutnya berbicara, tetapi tubuhnya tidak menghindar dari totokan orang tua tersebut. Orang tua sebelah kanan masih free yang nyerah bahwa totokan jaci tangannya diluncurkan terlalu cepat sehingga anak muda itu tidak sempat menghindarkan diri lagi. Terdengar suara. Duk jari tangannya dengan tepat menotok di bahu kanan Yok Sao Chiong. Bukan saja Yok Sao Chiong tidak terpental, apalagi bergulingan di atas tanah, malah wajahnya mengembangkan seulas senyuman dan tetap berdiri tegak di tempat semula. Tubuhnya bahkan tidak bergeming sedikitpun. Orang tua sebelah kanan melihat kejadian itu dengan metel, terbelalak. Hampir saja D.J.A. tidak percaya dengan pandangannya. Dengan kekuatan totokan jari tangannya, boleh dibilang sebagian besar tokoh kelas satu saja belum sanggup menerimanya. Umur anak muda ini baru selikuran, tetapi dia sanggup menyafnbut totokan iari tangannya tanpa goyah sedikitpun. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam. Bibirnya bergerak-gerak kemudian dia tertawa terkekeh-kekeh. Anak muda, beranikahkah sambut sekaf jelagi pukulan lohu. Yok Sao Chiong baru sadar urusan hari ini sulit lagi apabila ingin diselesaikan secara baik-baik. Dia sendiri juga tidak perihau merasa sungkan lagi terhadap mereka. Oleh karena itu, dia segera mendongakan wajahnya dan tertawa bebas. Kalau Lao Chang ada maksud memberi pelajaran, jangan kata satu pukulan, biar tiga pukulan sekalipun, orang si Yok ini juga terpaksa menerimanya. Kakek yang berdiri di sebelah kiri menatapnya sekilas. Tampaknya asal-lusul anak muda ini tidak mudah juga, katanya dengan suara lirih. Orang tua yang sebelah kanan langsung tertawa terbahak-bahak. Biar asal-lusulnya tidak mudah, Heng Teh juga tetap akan menengkusnya sinar matanya langsung beralih kepada Yok Sao Chiong. Anak muda, hati-hatilah kau. Tangan kanannya terangkat ke atas, tampak sebuah lengan dengan jari tangan yang seperti tinggal tulang dengan kecepatan tinggi meluncur ke arah Yok Sao Chiong. Tubuh orang tua ini kurus sekali. Pakainya berwarna hijau pula. Kalau dilihat sepintas lalu bagaikan sebilah bambu panjang. Telapak tangannya tidak ada dagingnya sama sekali, seperti kulit yang langsung membungkus tulang. Tetapi telapak tangannya itu besar sekali, bahkan lebih besar dari orang belasa. Dari hal misaja dapat dibuktikan bahwa dia telah lama menekuni ilmu pukulan telapak tangan. Yok Sao Chiong diam diam menghimpun tenaga dalamnya dia menyalurkannya ke telapak tangan kanan. Matanya menatap orang tua itu lekat-lekat. Kakinya berdiri tedat. Sampai deruan angin dan telapak tangan lawan sudah terasa, baru dia menjulurkan telapak tangan kanannya menyambut. Kakek yang berdiri di sebelah kiri terus memperhatikan Yok Sao Chiong. Dalam waktu sesaat, dia segera merasakan bahwa anak muda ini sangat tenang. Penampilannya gagah dan tidak tampak sedikitpun kekhawatiran pada dirinya. Tentu tenaga dalam yang dimilikinya tidak berada di sebelah bawah mereka dua bersaudara. Kekuatan tenaga kedua telapak tangan segera beradu. Terdengar suara benturan yang lembut, baik orang tua sebelah kanan maupun Yok Sao Chiong, kedua-duanya tergetar mundur satu langkah. Justru karena keduanya tergetar mundur satu langkah, orang tua sebelah kiri langsung tergetar hatinya. Sedangkan wajah orang tua sebelah kanan langsung berubah hebat. Tenaga yang dikerahkan pada tetapak tangannya tadi kurang lebih tujuh bagian. Nyatanya anak muda ini hanya tergetar mundur satu langkah sedangkan dia sendiri juga tergetar mundur satu langkah. Bukankah hal ini membuktikan bahwa tenaga dalam mereka setali tiga uang? Tentu saja hati orang tua sebelah kanan itu merasa tidak puas dia mendengus dingin. Anak muda, beranikah kau menyambut pukutan lohu sekali lagi tanya dengan macu bersinar tajam? Kongtong si hao mempunyai kedudukan tinggi dalam kongtong pai? Mereka adalah angkatan tua yang disegani. Tadi dia mengatakan satu pukulan, sekarang dia malah mengatakan pukulan yang kedua. Otomatis dia harus menanyakan lebih dulu kepada anak muda itu supaya wibawanya tidak jatuh. Yok Sao Chun tertawa bebas. Chai Hai sudah mengatakan, biar tiga pukulan dan Lao Chang sekalipun, Chai Hai juga akan menerimanya dengan senang hati. Silahkan Lao Chang lancarkan serangan. Tampak sinar kebuasan menyorot dari macu orang tua itu. Dia mengeluarkan suara tertawa yang seram. Baik. Kalau begitu, terimalah pukulan lohu sekali lagi. Kali ini, dia tidak sungkan lagi. Perkataannya selesat, tubuhnya langsung mencelat ke udara. Sepasang telapak tangannya dijulurkan, secara berturut-turut dia melancarkan dua buah pukulan. Kedua pukulan ini bukan saja cepat tetapi juga berat. Telapi tenaga dalamnya masih tersimpan di telapak tangan dan belum lagi disalurkan keluar. Sebelum keempat telapak tangan beradu, tidak terdengar sedikit suara pun dan tidak terasa sedikit angin pun yang terpancar dari telapak tangannya. Inilah ilmu pukulan cuwi kuci yang yang termasuhur dari Kong Tong Pai. Getaran tenaga dalam tidak bocor sama sekali. Meskipun sudah dipersiapkan pada telapak tangan dan juga hawa murni melindungi seluruh aurat nadi serta melindungi seluruh tubuh, sepasang telapak tangannya mereka di depan dada lalu diluncurkan ke depan. Tiba-tiba terdengar suara. Blam. Blam sebanyak dua kali pakaian kedua orang itu memperdengarkan suara berdesir-desir namun baik Yok Sao Chun maupun orang tua itu tetap berdih tegak di tempat semula tidak ada satupun yang tergetar mundur walaupun hanya setengah langkah. Hati orang tua yang sebelah kanan terkesiap sekali. Hampir saja dia tidak percaya bahwa yang barusan terjadi adalah kenyataan. Cui kuci yang yang dilancarkannya sedemikian hebat, tetapi lawannya yang masih muda itu sanggup menyambutnya. Tentu saja dia tidak tahu kalau ilmu Ye U Tien Sikang Yok Sao Chun sudah dilatih. Sampai taraf kesempurnaan di mana dia dapat mengerahkan dan menan kembali sesuka hatinya lemu cuwi kuci yang saja tidak mudah melukainya. Apayagi di dalam tubuhnya terdapat tenaga ciap Hun Sin Kang aliran Buddha yang secara tidak sengaja disalurkan oleh Lao Fang Chiang dari Cap Jili Biyo. Tenaga sakti ini dapat menolak kekuatan apapun yang mementur dari luar dan oleh karena itu dengan mudah Yok Sao Chun dapat menyambut cuwi kuci yang yang dilancarkan oleh orang tua itu. Orang tua sebelah kiri mendengus marah. Lo si, kau mundurlah. Berat aku yang mencoba sampai di mana kekuatan tenaga dalam bocah ini bentaknya sambil melangkah maju perlahan-lahan. Dari dalam lengan, bajunya yang longgar dia mengeluarkan sebuah mistar yang warnanya hitam pekat. Anak muda, mana senjatamu? Lohu ingin menguji dalam ilmu senjata Yok Sao Chun tersenyum siripul. Bagus sekali. Kalau Lao Chang berminat menguyi dengan senjata, Cai Hai pasti akan menemani dia dengan senang hati. Tapi Cai Hai pikir, kalian berdua orang tua sudah datang sendiri ke tempat ini, tentu tidak mudah menyelesaikan persoalan ini begitu saja. Daripada capai-capai, lebih baik katian turun tangan berdua sekaligus, sahutnya tenang. Justru karena dia tahu persoalan ini tidak akan terselesaikan begitu saja, maka dia sengaja mengeluarkan ucapan dengan nada sombong. Orang tua yang ek balah kanan menjadi marah seketika. Bocah busuk, Bram Kau berkata seperti itu di hadapan Toho bentaknya dengan suara lantang. Orang tua sebelah kin segera mengangkat mistarnya ke atas dan berkata sepatah demi sepatah. Anak muda, kalau Lohu sudah turun tangan, mungkin masih ada beberapa persen kesempatanmu untuk hidup, Tetapi kalau kami turun tangan bersama-sama, kesempatanmu untuk hidup hilang sama sekali. Yok Sao Chun tersenyum simpul. Begitukah? Cai Hai takut yang terjadi justru sebaliknya. Dengarlah nasihat dari orang muda ini lebih baik kai yang tinggalkan tempat ini segera, kalau tidak ingin pulang setelah Cai Hai turun tangan, rasanya tidak begitu mudah lagi. Rambut putih orang tua sebelah kiri lancesung berdiri tegap. Orang muda, lagakmu terlalu sombong bentaknya marah. Yok Sao Chun masih juga tersenyum-senyum. Lohu lihat usiamu masih begitu mudah. Sermaja ini kah sudah memiliki ilmu demikian tinggi pasti tidak mudah. Oleh karena itu, Lohu merasa sayang apabila orang yang berbakat seperti dirimu mati siasya. Membuat Lohu marah pasti merugikan dirimu sendiri, kata orang tua sebelah kiri selanjutnya. Yok Sao Chun merangkapkan sepasang kepalan tangannya dan menjura dalam-dalam. Terima kasih atas maksud baik Lao Chang Bar 2.